Pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024 resmi dibuka hari ini hingga 29 Agustus mendatang. Sebelumnya sejumlah persiapan telah dilakukan KPU Jakarta. Persiapan yang telah dilakukan diantaranya koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon juga dilakukan KPU Jakarta. KPU Jakarta memastikan akan menggunakan PKPU terbaru yang mengikuti putusan MK tentang pencalonan Pilkada terkait batas usia dan ambang batas suara. Pilkada Serentak 2024 akan memasuki tahapan pendaftaran calon kepala daerah beserta wakilnya pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Sementara pemeriksaan persyaratan calon akan dilakukan hingga 1 September. Selanjutnya pada tanggal 22 September akan dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Informasi terkini dari KPU Jakarta kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni apakah sudah ada paslon yang terpantau mendaftar siang hari ini? Iya, tadi dari Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata menyebutkan bahwa dan juga memastikan hari ini yang merupakan hari pertama dari pembukaan pendaftaran paslon untuk kepala daerah pada Pilkada 2024 dipastikan tidak ada yang mendaftar. Namun tadi juga dari Ketua KPUD menyebutkan bahwa sudah ada dua dari paslon yang mengkonfirmasi akan mendaftarkan dirinya pada Pilkada 2024 ini untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta yaitu pada tanggal 28 Agustus 2024 atau esok hari adalah pasangan dari Ritwan Kamil dan juga Suswono. Sedangkan untuk dari pasangan Dharmakun ini akan mendaftarkan dirinya pada tanggal 29 Agustus 2024. Untuk pasangan Ritwan Kamil dan juga Suswono ini sudah juga dikonfirmasi akan mendaftar pada pukul 14.30 menit. Namun untuk pasangan Dharmakun belum bisa, maksud kami untuk pasangan Dharmakun ini belum mengkonfirmasi pukul berapa mereka akan mendaftarkan dirinya pada tanggal 29 Agustus 2024 nanti. Dan juga Ketua KPUD Jakarta juga tadi menyebutkan bahwa ada partai politik yang juga mengkonfirmasi akan mendaftarkan calon kepala daerah di DKI Jakarta namun belum memasukkan siapa nama paslonnya karena dari partai politik ini masih menunggu pasangan calon yang akan diusung pada Pilkada 2024 terkhususnya di DKI Jakarta ini. Selain itu pun memang tadi dari KPUD Jakarta juga menyebutkan bagaimana tata tertib untuk pendaftaran calon kepala daerah dari jumlah pendukung ini maksimal ada 200 orang yang bisa datang ke KPUD Jakarta juga namun untuk yang bisa masuk ke dalam ruangan itu adalah hanya 17 orang saja dan itu adalah pimpinan parpol juga tim bakal paslon yang akan mendaftar. Selain itu juga dan tindaknya pasangan calon ini akan diverifikasi dan menunjukkan berkas-berkas yang memang sudah dipersiapkan seperti itu dan nantinya akan ada seremonial juga yang diberikan oleh KPUD Jakarta seperti penyambutan dengan menggunakan tarian adat betawi seperti itu dan namun hingga saat ini memang kalau dari KPUD DKI Jakarta menyebutkan bahwa tidak ada pasangan calon yang mendaftar di hari pertama pada pembuka pendaftaran calon kepala daerah 2024 Juno. Ini bagaimana dengan tahapan selanjutnya setelah pendaftaran dari masing-masing paslon? Ya tentunya usai dari pendaftaran yang memang ini dibuka hingga 29 Agustus 2024 selanjutnya dari pasangan calon yang sudah pendaftar ini akan melakukan tes kesehatan dari KPUD Jakarta sudah berkoordinasi dan juga sudah diberikan rekomendasi dari Dinas Kesehatan nantinya untuk tes kesehatan ini para paslon akan melakukan tes kesehatan di rumah sakit Tarakan yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan dan juga nantinya untuk bagaimana jadwal dari tes kesehatan ini disesuaikan dengan siapa dari paslon yang mendaftar pertama maka akan melakukan tes kesehatan pertama untuk tes kesehatan ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Agustus berarti untuk dari pasangan dari Tuan Kamil juga Suswono ini akan melakukan tes kesehatan pertama di rumah sakit umum daerah Tarakan dan nantinya akan dilanjutkan oleh pasangan yang mendaftar kedua dan nanti akan dilanjutkan dengan pendaftar dari pasangan yang mendaftar ketiga ya begitulah yang disampaikan tadi dari KPUD Jakarta nanti dari tes kesehatan ini juga tentunya akan dites secara kesehatan jasmani dan juga rohaninya tentunya juga akan dites dari narkotika seperti itu dan usai dari tes kesehatan memang dari KPUD Jakarta juga akan melakukan penelitian terhadap persyaratan calon dan nantinya akan melakukan penetapan pasangan calon yang dilakukan pada tanggal 22 September 2024 Juno Terima kasih atas laporan Lengkap Anda Jurnalis Kompas TV Mas Niramahwati dari KPU Jakarta